Halo semuanya, hari ini kita akan live Saya catat dulu ya Apa namanya Judulnya Sebentar ya Nanti saya akan live sama Brother saya Oke Saya akan live sama brother saya Brody Ferdinand Jam 8 Saya tes dulu Apa namanya Apakah suara saya sudah kedengeran atau belum Nanti sebelum Brody juga masuk jam 8 Apa namanya Jadi saya mau tes dulu Jadi nanti Kita akan bahas gimana sih caranya bangun startup Pasti teman-teman sudah tahu startup kebetulan Brody ini mentor Banyak startup Ya bersyukur banget Dan teman-teman kalau misalnya mau ikutan Teman-teman bisa nanti kita belajar bareng sama Brody Tentang bagaimana sih membangun startup Karena pasti beda ya Polanya beda Apa namanya Caranya beda dengan bisnis konvensional Gitu Karena Startup itu sangat-sangat menjunjung tinggi Sorry Sangat menjunjung tinggi percepatan Nah Gimana tuh supaya kita dapat percepatannya itu Ya Nanti kita akan belajar bareng-bareng Gitu Sama Brody juga Ya by the way Ini apakah suara saya sudah jelas atau belum Kalau sudah jelas teman-teman boleh Comment dulu Sudah jelas dan berasal dari kota mana Ya supaya Lebih banyak lagi orang-orang yang nonton By the way Kalau teman-teman gak Ngerasa Waduh Gak bisa nonton full Nanti ini akan di upload di youtube juga Ya teman-teman Jadi ini akan di upload di youtube Jadi akan lebih Lebih Bisa ditonton berulang-ulang Gitu Karena saya yakin banget Ilmu yang hari ini ini akan Akan keren banget Gitu Ya Jelas suara jelas teman-teman Berasal dari kota mana Yuk boleh komen Waduh Mantap 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 Ya Dari Aceh Wow keren banget Dari Aceh ya Keren Jelas Siap Oke Dari Bekasi Oke Siap Waiting for Brody Siap Wah Nih udah datang nih bos Nih udah datang nih suhunya nih Keren Halo Halo bro Halo bro Halo semuanya Halo bro Tadi baru ngetes dan Apa namanya Udah mulai beberapa masuk ya Udah 11 orang yang mulai masuk Nah Oh jelas Dari Tasik Malaya Wih keren banget Jelas banget Jelas banget Suaranya Terutama buat teman-teman nih Ini penting banget Terutama buat teman-teman yang di daerah Karena banyak banget orang yang di daerah tuh ngomong-ngomong bahwa Apa namanya Coach S Apa namanya Pelatihan dong Buat startup Bikin startup tuh gimana sih Apa segala Karena Kalau di Jakarta Yes Kalau gak ada covid ya Hampir tiap minggu tuh ada pelatihan-pelatihan seperti itu Tapi Kalau di Di daerah itu kesian banget Gitu Mereka Mereka mungkin punya ide yang luar biasa Punya startup Punya Punya pemikiran yang luar biasa Dari segi teknikal juga Teknisnya mereka jago-jago Tapi Gak banyak yang bisa belajar Makanya Coba ini Brody Ferdinand dan tim Coba Memfasilitasi ini Ini satu hal yang luar biasa banget Gitu ya Bisa memfasilitasi teman-teman semua Untuk bisa Belajar bareng-bareng Ya bagaimana untuk membangun startup Dengan luar biasa Karena Brody ini juga seorang mentor Ya bagi beberapa startup yang Wah Keren banget gitu Dan Saya kenal Brody udah cukup lama Udah berapa tahun ya Udah lama banget Kayaknya dari jaman SBY deh Gitu ya Jadi Betul juga Iya Dan saya tahu persis Sebenarnya Apa namanya Setup persis Brody itu Suka bahwa Bikin banyak orang itu Untuk growing Nah makanya Hari ini kita akan sharing Sama Brody Ferdinand Tentang Bagaimana sih sebenarnya Membangun startup Gitu ya Ini sangat-sangat penting Terutama buat teman-teman Yang di daerah Wah ini-ini luar biasa banget Nah bro Pertama ini pertanyaan Pertanyaan aja Tapi kita langsung aja nih Menusuk Kenapa? Karena Biasanya kan IG kan Satu jam doang Gitu kan Jadi Kita harus Apa namanya Gue harus cepat nih Bertanya ke lu Dan gue yakin Apa namanya Banyak orang akan dapat Insight Dari lu nih bro Nah Yang pertama adalah bro Apa sih Kenapa sih Orang harus Bangun startup Why orang harus Bangun startup Kenapa gak bisnis Konvensional aja Oke Jawaban itu Paling klasik Kenapa gue harus pilih Bangun startup Karena kalau Startup bisnis model itu Beda banget dengan Konvensional ya Kalau konvensional itu Tidak punya game plan Yang jelas Menurut gue Biasanya cuman Running-running aja Mulai dagang-dagang aja Tapi kalau startup Biasanya mulai dari Market problem Artinya apa Market Marketnya Misalnya contoh kayak Gojek Kayak gue ambil yang gampang aja Gojek itu dia melihat Marketnya apa Orang buat delivery barang Makanan Dan lain-lain Itu tidak punya standar Jadi apa yang dia lakuin Dia melakukan lewat Gojek Bikin aplikasi Yang bisa Memfasilitasi Ojek dan Kebutuhan Atas mengantar-ngantar Dan ini kita tahu Logistik itu Waktu itu udah ada Tiki Udah ada JNE Yang serupa gitu kan Tapi dia lihat On demand On yang kita bisa request On every time Nah Itu sangat beda Permainannya juga Jadi kalau kita bayangin Kenapa gak bikin aja Kayak Tiki lagi Atau JNE Itu terlalu lama Jawabannya terlalu lama Dan biasanya Sangat sulit Kalau bisnis konvensional Biasanya orang yang sudah bikin Itu tidak mau Membagi share Atau sahamnya Kepada orang banyak Atau misalnya Kepada investor lain Biasanya dia cuma mau Buat dirinya sendiri Dari situ aja Sebenarnya udah beda Oh oke Oke Jadi Kalau gue bisa simpulin Yang pertama adalah Karena memang Startup itu punya Plan yang lebih bagus Lebih panjang Dan juga Cepat gitu ya Dibandingkan Misalnya bangun bisnis konvensional Yang muter Dari Modal Satu juta Jadi dua juta Jadi tiga juta Mutarnya Kelamaan gitu ya Iya Oh oke Nah Berarti sebenarnya Pertanyaan kedua Adalah gini bro Apa sih yang mesti disiapin Gue oke nih Kan gue Gue belum pernah nih Gue nol banget nih Soal startup Makanya hari ini Gue pengen belajar Dari lo nih Nah apa sih yang harus Gue lakukan Start awalnya Membangun startup itu Apa sih bro Nah Membangun awal ya tetap Seperti biasa Membangun bisnis Memvalidasi Yang bukan Cuma hanya produk Tapi memvalidasi Berapa Berapa kekuatan Bisnis loh Jadi gini Banyakan orang fokus ke produk Tapi di startup bicara Kalau beli itu bukan beli produknya Beli bisnisnya Itu beda banget Beli saham bisnisnya Jadi orang selalu berpikir Oh kalau orang beli produk ini Kan dia berperang di area Price war Bener gak Akhirnya yang terjadi price war Tapi kalau di startup Kebalik Yang dia berperang Adalah memenaikan nilainya Nilai dari perusahaan Yang punya produk Atau distributor produk Atau produsen produk Yang mempopularkan produk itu Itu aja udah beda banget Kalau produk itu Jumlahnya mungkin terbatas Valuasi perusahaan itu Bukan cuma dari nilai omset Ada dari nilai brandingnya Dari nilai timnya Dari nilai teknologinya Jadi bisnisnya itu Sebenarnya holistik banget Sangat satu Ikatan gitu Oh oke Oh ya ya Jadi bukan produknya ya Eh bagaimana nih Gue punya produk yang bagus Gue jual Gue jual Tapi Ini The whole businessnya nih Bagaimana supaya Dari produk ya Tapi timnya juga Teknologinya juga Supaya ini Semua Valuasi Apa namanya Bisnisnya itu Jadi lebih tinggi gitu ya Betul Dan coba diperhatiin Kalau Gojek kan Kita bukan beli Tukang Gojek ya kan Bener gak Beli kopi kenangan Bukan beli kopinya Tapi beli gerainya Sama sistem dari kopi kenangannya Misalnya contohnya itu Oh oke Oke Jadi sebenarnya Iya Jadi bukan Bukan apa namanya ya Sebenarnya Yang main thingnya itu Bukan dari segi produknya Tapi bener-bener Valuasi bisnisnya Bisnisnya Penilaian bisnisnya Bagaimana bisnis itu Berkembang dengan Seiring produknya Punya demand Seiring produknya Punya Apa Jangkauan Penetrasi Jadi produk itu Adalah bagian dari Aktivitas branding Dengan sebakin gampang Orang meng-invest produknya Atau layanannya Seperti Gojek Bukan dipakai banyak orang Valuasinya akan naik Pelan-pelan tuh Valuasinya akan naik Dan itu membuat The sexy market Kita sebutnya Atau sexy bisnis Gitu Oke Nah By the way Buat teman-teman Yang kalau ada yang mau nanya Boleh ya Teman-teman bisa komen Ada pertanyaan apa Terutama yang Bener-bener mungkin Sama kayak saya nih Buta sama sekali Soal startup Nah ini Waktunya untuk belajar Banget Nah Oke bro Nah Oke sekarang Pertanyaannya adalah begini Kalau memang Fokusnya valuasi produk Emang Sorry Valuasi bisnisnya Emangnya kenapa Kalau valuasinya gede Untuk sebagai seorang Founder tuh Apa bro Benefitnya Kita bicara Itu bisa menuju startup Tapi dia harus berpikir Kalau belum ada Pendanaan Bisa gak dia sustain Biasanya semua Pebisnis itu punya dana Sekitar 5.000 dolar Sampai 100.000 dolar Itu globally Nah Yang menarik itu Adalah Bagaimana caranya Supaya Bisnis ini Kalau udah Punya valuasi besar Orang bisa punya exit Exitnya itu adalah Sistem pendanaan tadi Kalau kita tahu Ini bisnisnya besar Kan udah gak mungkin Dia dapat dana Dari perorangan Udah gak mungkin Gaya bro Iya misalnya masukin Satu atau dua M Minimum misalnya 200 M 50 M Udah gak mungkin bro Jadi udah mesti Sifatnya Konsorsium Pendanaan Kalau kita boleh bilang Venture Cap itu Konsorsium pendanaan Orang yang memang Berfokus untuk Mengatur manage fund Nah ini Menarik banget Kenapa Karena Mereka juga Biasanya bukan Cuma punya fund Biasanya punya strategik Strategik Mereka punya Apa Keuntungan strategis Jadi kalau kita lihat Gak cuma soal duit Kalau punya duit mungkin banyak Ada yang jual tanah Bisa dapat mungkin Uangnya Besarnya sama Tapi Biasanya si Venture Capital ini Sudah punya caranya dia Untuk menjual Bisnisnya startup ini Mau kemana lagi Makanya kita lihat Ada pendanaan seri A Seri B Seri C Seri D Iya kan Kenapa? Karena itu dia jual ke next owner Sahamnya Next owner mau beli lagi Beli lagi Dan itu akan semakin menarik Karena Ketika dia Ketika jumlahnya naik Berarti kan demandnya tinggi Berarti dia Bayangin Yang tadinya mungkin Si ownernya Kalau dia sendiri Cuma valuasi Valuasi perusahaan Cuma 10 miliar Tapi ketika ada Perusahaan-perusahaan besar Pasukin dana Mungkin dia cuma punya 20% Tapi perusahaan valuasinya 1 triliun Jauh bro Harganya Oke 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 Karena memang Si investor-investor ini Venture Capital Juga meng-inject gitu ya Di perusahaan tersebut Sehingga sebagai founder Juga Wah Dia bisa melakukan Ide-ide Melakukan Eksekusi bisnis Dalam waktu yang lebih cepat Nggak perlu nunggu Muter dari profit Itu kan konsepnya ya Ya dan Biasanya paling lama Pasti R&D ya bro Research and Development Kedua Nyari tim yang Kompeten Dengan pendanaan Seperti ini Berarti itu semua Sudah bisa dapet Yang waktunya Bisa dipotong Karena waktu itu Buat startup Buat funding Itu sangat penting Di waktu Karena kalau di kelamaan Orang yang punya dana Atau punya ide Serupa Dan udah ngejalanin Bisa jadi persaingan Kita bisa lihat itu Contoh di Kopi Kenangan Dengan janji jiwa Kopi Kenangan Dengan Fore Atau Grab Dengan Gojek Itu mirip-mirip tuh Itu Oke Oke Ini ada Ada pertanyaan bro Wih ternyata Banyak yang tanya juga bro Kaget juga gue Bentar gue 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 scroll dulu ya Oh Ini deh yang paling atas deh Let's say Saya punya bisnis kopi Persis kayak Kopi Kenangan Taste Pelayanan Konsep Semua-sema Gimana menjual kopi saya Gimana menjual kopi saya Bisa dapat Mirip kayak kopi Kenangan Jadi Ibaratnya Dia ini Udah Oh ada dewa Ada kang dewa juga Woy Iya woy Kang dewa ada nih Oke Kok kabar kan dewa Sehat terus Saya Terus Dia Dia jualan Dia jadi affiliate product Gue beli malam-malam Jam 12 malam Gue transfer nih Demi dia Gue Keren banget Teman Dota Bose Kemana sama Denny Juga keren Di LBM ya Iya Iya Keren Nah Oke bro Tadi Let's say Dia ini udah jalanin Bisnis konvensional Oh kayak kopi Kenangan Gue udah bikin Gue ada tastenya sama Pelayanannya sama Tapi Gimana gue bisa scale up Sampai seluar biasa itu Bahkan valuasi bisnis Gue bisa gede Gimana bro Produk Adalah Sebagian kecil Dari kesuksesan Dan itu Penting banget Di luar itu Adalah strategi Untuk mendominasi pasar Kalau kita lihat Sebenarnya Semua yang punya funding gede Itu pasti dominasi pasar Jadi mereka mau Jadi top of the mind Pertanyaannya balik lagi Biarpun kopinya sama Sistemnya seperti apa Gampang diduplikasi gak Bisa gak dia mencari Orang yang bekerja Lebih cepat lagi gitu ya Maksudnya misalnya Dia harus Buka Besok Sepuluh lagi Gimana dia menyikapi itu Dia harus punya sistem Jadi sistem itu juga Yang dibeli bro Sama kayak kita punya McDonald ya Kita pernah denger ya Ceritanya Ray Kroc Ray Kroc itu Dia menemukan apa sih Dia menemukan sistem Bagaimana dia menduplikasi Fast food Cuma ada satu Yang dulunya Ownernya kan Tapi penemunya Penemunya itu Sekarang kita gak pernah kenal Tapi kita cuman tahu The founder nya adalah Ray Kroc Kenapa? Karena dia bisa duplikasi Kencang Tapi waktu itu Ray Kroc pakai Duitnya sendiri ya Bayangin Ray Kroc saat itu Ada venture capital Di belakangnya Masih berasur ribuan Di Amerika Kencang banget Jadi balik lagi Bisnis itu Makanya saya selalu bilang Bisnis itu bukan dagang Dagang itu gak selalu bisnis Betul Betul Jadi udah beda banget Tahapannya Kalau kita bisnis Biasanya cuman selalu Mencari produk Besok produk gak ada yang Udah gak laku lagi Atau perang harga Kita mesti cari produk lagi Tapi kalau bisnis seperti ini Brandnya Kalau kita tahu Kenapa pendanaannya Kemarin 1,72 triliun Itu saya baca di media juga Karena Memang mereka menyiapkan produk baru Karena database nya mereka besar Ya kan Mereka sudah siap dengan produk baru Yang menjawab kebutuhan Ternyata ada produk 1 liter Mereka juga punya produk-produk Makanan Kue-kue kecil Nah itu yang Bisa jalan tuh Seperti itu Oke 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 Jadi Jadi itulah Luar biasanya ya Kalau di startup itu Bukan hanya bagaimana Kopi lu bagus Bagaimana pelayaran lu bagus Tapi gini Lu udah punya semua Dalam satu tempat Bagaimana Menduplikasikannya Dalam waktu cepat Gitu kan ya Bagaimana Sebinggu depan Mungkin lu baru bisa buka satu Tapi dua bulan lagi Bagaimana tiap hari satu Gitu Sehingga Mempercepatkan Dominasi pasarnya itu Gitu kan ya Betul Kalau dominasi pasar udah kuat Mau jual apa aja Gampang bro Jadi distribution channel Mereka juga mirip-mirip Itu kalau di online ya Eh sorry Di offline Di gerai lapak-lapak offline Ya Tapi kalau kita lihat juga Kayak aplikasi Kayak ojek Dia mendominasi apa sih Dia mendominasi demand Jadi orang untuk Kimin dan lain-lain Akan sangat sulit Buat teman-teman Yang mau bikin kayak gojek Atau kayak Ojo-ojo online Karena dia udah pegang Dari makanan Dari potong rambut Dari kecantikan Pijet Barang-barang kecil Itu semua dia Dia kuasain Hulu ke hilir Jadi artinya Verticalnya dia kuat Horizontalnya juga kuat Dan dia punya apa Punya merchant bro Semua orang Kalau gak dagangnya Gak pake Ini kita lihat Kekuatan startup ya Startup itu bisa jadi leverage Buat bisnis lain Itu hebatnya Contoh Kalau anda punya restoran Gak masuk ke Grab Sama Gojek Yang terjadi Restorannya pasti sepi Apalagi baru buka Apalagi di PSB Dia lagi buka Iya kan Jadi memang Salah satu Yang harus dibangun itu Jadi platformnya Sehingga Bisnis-bisnis Konvensional juga Bisa masuk juga Betul Bisnis konvensional Bisa gampang Mengikutinya Jadi itu penting banget Punya platform Yang gampang dipakai Yang semua orang Bisa mengenal Dan kemudian Bisa menjawab Banyak kebutuhan Karena kan pasti Ada customer Ada vendor Ada juga si platformnya Itu sendiri Kemudian ada Payment partner Kemudian masih ada lagi Hal-hal yang lain Kayak contoh Asuransi Itu semua jadi satu Jadi kalau kita Gak bisa bikin bisnis Istilahnya kolaborasi Itu selalu terjadi Di startup Dan kenapa Investor naksir bro Ini yang gue Mesti share ke lu Ada transparansi Ada transparansi Di bisnis Transparansi Ini darilah Iya Oke 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 Transparansi di bisnis Kenapa Karena contoh Kalau bisnis konvensional Biasanya Itu sangat sulit Mendapatkan laporan keuangan Kalau kayak model Yang udah besar-besar Begini Laporan keuangan itu Setiap hari bisa keluar Karena mereka memang Sudah harus Punya tanggung jawab Kepada shareholder Makanya bisnis yang bagus Itu adalah Menotomasikan Laporan keuangannya Nah ini permasalahan orang Gak dapet funding Salah satunya adalah Bukan cuma produk bagus Mungkin tadi pertanyaannya Saya tanya lagi Tadi yang bikin kopi Laporan keuangannya Bagus gak Ready gak Laporan keuangannya Besok ada yang mau invest Bisa gak dia baca Bahwa perusahaan ini Punya future yang bagus Dan kalau memang itu Tahu gak valuasinya berapa Nah itu juga Mesti jelas Semuanya Gitu bro Jadi memang harus Bener-bener dari awal tuh Sudah terbuka dong Kalau gue pengen nih Startupin perusahaan gue Berarti gue dari awal tuh Memang harus Sudah open dari awal Gitu ya Betul Dan kita udah beda banget Ini bener-bener The new way of doing business Sama kayak kita bilang Mau bikin Strategi pemasaran Mau pakai cara offline Atau online Jawabannya udah pasti online bro Karena dengan online Kamu lebih efisien Lebih efektif Lebih measurable Lebih terukur Lebih bisa masuk kemana-mana Exposurenya cepet banget Bisnis juga sama Kalau bisnis gak pakai Konsep startup bisnis Mau jalan pakai duit sendiri Monggo Cuman besok dilibas Jangan nangis Gitu Bukannya saya bawa Nah ini Ingat Ketika di startup bisnis Seperti ini Ketika investasi masuk Itu bukan loan Bentuknya adalah Beli saham Bentuknya ekuitas Jadi ada jumlah saham Yang dibeli di dalam Perusahaan kita Jadi kita sebenarnya Lagi partneran Sama orang yang punya Resources lebih baik Dari kita Dan lebih punya Pengalaman biasanya Karena biasanya investor itu Berpikir jauh lebih panjang bro Daripada hanya Seorang bisnis owner Bisnis owner biasanya Mikirin day to day Operation Jadi itu beda banget Pandangan Oh oke Ibaratnya kita bisa Mengakses Apa namanya Oke Bentar ya bro Di lagi loading ya Nah Jadi ibaratnya kita bisa Mengakses wisdom Technical Apa namanya Model bisnis Networking Tadi bro agak Ngadet ya Berarti oke Iya mati lampu Mati lampu It's okay bro Untung udah selesai Ngobrolnya Jadi Dengan kita punya Investor Ibaratnya Dari venture capital Dan lain sebagainya Ibaratnya sebenarnya Bukan hanya soal Fundingnya Tapi juga wisdomnya dia Dia juga ngeliatnya Udah Helicopternya Udah berbeda Terus juga Networknya Juga berbeda Itu tuh yang Itu yang akhirnya Men-enrich Bisnis kita Jadi naik ke level Berikutnya Gitu ya bro ya Betul Dan yang memang Kalau kita lihat Itu udah sangat Berbeda Fastenya bro Semua pendiri startup Berubah Fase kehidupannya mereka Mark Zuckerberg Yang tadinya Seorang kutu buku Ya kan Steve Jones Kutu buku Berpikir jauh long term Berpikir jauh Tentang bagaimana Dia melihat Sebuah bisnis Jadi dia bisa Menguasai market Jauh lebih besar lagi Dan biasanya Startup yang bagus Berpikir bukan cuman Sejuta Tapi dia bisa pikir Seratus juta Sampai satu miliar Itu Jadi besar sekali Marketnya Makanya uang yang Diblontorin dananya Kalau kita tahu nih Ini Gojek aja Baru dapet pendanaan Dari Facebook Itu menarik banget bro Gue juga Gue juga Ngeliat Wow Berarti Facebook aja Udah siap-siap nih Apakah nanti Facebook pay Pakai GoPay Gue penasaran juga Apakah mungkin kesana juga Itu kan Kita gak pernah tahu Ya 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 Oke oke Nah Oke Sekarang gini Hal pertama Kalau misalnya Oke ini teman-teman Misalnya udah jalanin nih Satu buah bisnis Offline lah Taruh lah Misalnya dia udah bikin Misalnya satu tempat Satu Nasi ayam geprek deh Nah Bagaimana How to Dia tuh bisa Naik dulu Eh apa namanya Bisa Shifting ke Sebuah Sebuah Time up Gitu bro Oke Berarti Kalau memang dia mau bikin startup Berarti dia startup-nya FNB ya Banyak orang bilang Kalau makanan Bisa gak di funding Bisa banget Contohnya adalah Si Siapa tadi Si Kopi Kenangan ya Kopi Kenangan Janji Jiwa Foray itu semuanya pakai funding Nah kalau ayam geprek Itu modelnya makanan Ada gak Ada Tapi pertanyaannya Seberapa dia bisa menjaga Kualitas makanannya Karena kan kalau rasa cabenya Seperti apa Bisa gak dia sourcing Supaya kualitasnya tuh Regular Jadi tidak bisa dia Dia udah bener-bener Mesti berpikir kayak fast food bro Tidak bisa dia berpikir Kayak gaya-gayanya Oh iya yang penting Ini lagi berubah Karena cabenya lagi Lagi jelek-jelek Mana bisa begitu Gak bisa Itu udah gak ada toleri Jadi dia mungkin Mesti punya perkebunan cabai sendiri Mungkin dia mesti punya Ayamnya sendiri Dia mesti punya Nasinya sendiri Sehingga standarnya Itu bisa disamakan Nah yang gue juga lihat Teman-teman Jangan terpaku sama konsep Pendanaan itu Hanya venture capital Pendanaan itu masih ada Yang bentuknya crowdfunding Untuk makanan Gue lihat Yang lebih gampang Crowdfunding Jadi artinya apa Banyak teman-teman Bisa patungan Untuk beli franchise ayam Gitu kan Sehingga teman-teman Punya funding Lebih cepat Sehingga gak Cuman buka satu Yang tadi kita sendiri Buka satu Karena orang lain Bisa ikutan Saweran Itu bisa sepuluh bro Buka sekaligus Bisa banget gitu kan Iya Ide nya juga sama Itu startup loh Konsepnya startup Tapi pendanaannya Bukan lewat Venture capital Gitu Nah Kedua Mungkin gak sih Sebuah ayam geprek Jadi IPO Mungkin banget bro Itu menarik kan Gue saranin Tapi dasarnya Semua sama Transparansi Laporan keuangan Produk yang bisa Bisnis yang bisa Diduplikasi Ketiga adalah Apakah memang Ini game changer Artinya ketika Anda di funding Misalnya Anda minta 10 juta dolar Apakah bisa Menguasai pasar Secara cepat Artinya Anda punya Satu brand Anda bilang oke Proven nya mana Track record nya mana Jadi gak bisa Anda datang Ke investor Hanya dengan ide Dan belum jadi Bisa Tapi funding nya Kecil sekali Paling 200 ribu dolar Sekitar 3 miliar Atau cuma 200 juta Tergantung dari tipenya Mereka juga akan mikir lah Bikin ayam aja Masa 3 miliar Lu bikin modal sejuta Aga bisa 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 muter kan Itu Itu bisa jadi Jadi pandangan gitu loh Jadi Yang gue mau share disini Adalah startup itu Adalah sesuatu Yang kita harus berpikir Kita mau jadi Game changer Yaitu mengubah pasar Mengubah cara pasar Melihat Bisnis ayam lo Itu bukan bisnis ayam aja Tapi bisnis ayam Yang memang bisa mendunia Itu lebih keren lagi Menurut gue Oke Jadi Ibaratnya bener-bener Dari awal tuh Mindset nya itu Game changer ya Jangan cuman Oh bagaimana Bisa 10 Apa namanya 10 kiosk 20 kiosk Tapi bagaimana nih Bisa ayam ini Bisa ada di seluruh negara Gitu ya Bisa Kemana-mana Nah Bro Sekarang gue mau nanya Itu kan tadi FNB offline lah ya Tapi Nah misalnya begini bro Kalau misalnya Di tech company nih Ini tuh masih Bisa gak sih Sedangkan kan udah banyak Banget gitu Apps udah banyak Gue gak tau deh Kayaknya hampir semua Udah digarap Gitu Gue gak Gue gak ada idea Yang fresh Yang bener-bener bisa Jadi sesuatu yang gimana Banget gitu Nah menurut lu Gimana Masih ada kesempatan gak sih Di Di 2020 ini Nah justru yang menariknya adalah Tech company itu sangat banyak Sangat unik Dan Tech company ini harus kalian Jangan berpikir hanya Oh gue pengen kayak Gojek Jadi cari Market Misalnya anda cari Market yang Untuk medis Misalnya ke rumah sakit Teknologi untuk medical Nah itu boleh Boleh banget Atau teknologi Untuk misalnya Membantu anak-anak kecil belajar Jadi e-learning Atau edutech Itu ada industrinya Ada tipe venture capitalnya sendiri Atau misalnya Untuk masuk ke AI Sama machine learning Atau buat investor Kita kurang tau Industrinya Dan masalahnya Jadi saran gue Adalah Masuk ke industri Yang lebih ceruk Oh oke Jadi Jadi ibaratnya kita Main niche market ya Jangan Jangan umum juga Oke buat temen-temen Jangan berpikir Waduh gue pengen bikin market class lagi Market class udah ada Tokopedia Udah ada Shopee Udah ada apa Tapi Misalnya cari niche-niche yang bener-bener Apa namanya Spesifik Tapi memang juga ada marketnya gitu ya Marketnya juga cukup Ada demandnya Oke Ya 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 Nah Wah itu menarik tuh Jadi lebih spesifik ke AI Atau lebih spesifik ke Rumah sakit hospital Atau tadi ya ke e-learning Itu juga masih E-learning buat anak Bahkan ya Jadi lebih Lebih gokil lagi ya Lebih Lebih niche lagi Nah Bro Begini Oke gue udah bikin nih Gue udah punya idea Dan gue coba bikin Beta nya gitu ya Beta testing nya Gini-gini Gini-gini Itu tuh kapan sih gue Tempatnya Pertanyaan gue adalah Lo udah tau belum Kira-kira duit lo bakal habis kapan Jadi harus ada perhitungan Berapa besar resource kita akan habis Jadi biasanya Teman-teman yang di startup Biarpun punya budget dari mereka sendiri Mereka ada ukurannya Oh kira-kira dalam 6 bulan Atau 1 tahun Atau 2 tahun Duit gue bakal habis Jadi gue biasanya Kalau gue mesti jalan Dan kadang kan gini Kalau dia berpikir besar Bisnisnya tidak turun Tapi Pelan-pelan naik Eksponensial Harusnya Kalau benar nanti Di funding Nah Saat itu dia harus mulai Membangun relasi Dengan venture capital Private investor Ngomong ke banyak orang Ketemu Minta dikenali investor Nah ini semua Butuh waktu Jadi gak bisa Ketika anda butuh duit Anda telepon orang Eh gue butuh duit hari ini Itu yang bisa Biasanya pinjeman bro Dan biasanya bunganya tinggi Oh ya ya Nah itu yang biasanya terjadi Itu bro Oh jadi Sembari Jadi tanya Nekatan Ibaratnya sembari Dia nge-build Bisnesnya Dia juga harus Networking juga nih Supaya ibaratnya Emang Di waktu yang tepat Dia lagi butuh funding Apa namanya Funding itu juga Gak langsung tiba-tiba Ujuk-ujuk dateng Dan akhirnya bisa Dalam prosesnya juga Akhirnya dia juga Tetap bisa dapat Dapat funding juga Gitu maksudnya bro ya Betul Dan memang Siapin namanya Pitch deck Pitch deck itu adalah Seperti proposal Kenapa orang harus Invest di bisnis kita Dan itu memang Harus diperbaiki Setiap saat Kita tanya feedback Saya selalu ketika Ketemuin Business to business Saya tanya Sama investor Menurut kamu Pandangan bisnis ini Seperti apa Dulu saya juga pernah Bikin pitch deck Beberapa kali Jadi saya selalu Rapiin pitch decknya Kalau gak berhasil Gak apa-apa Saya dapet feedback Apa yang kurang Om kamu kurang jelas Misalnya di marketnya Kita belum bisa lihat Metrik-metrik Misalnya Profit per produknya Harganya berapa Lifetime value customernya berapa Nah kayak gitu-gitu Mereka akan nanya tuh Akan sangat detail Dan kita harus selalu Mengerima dengan Open minded ya Artinya Ada juga mungkin Venture capital Yang memang Tidak industriya disitu Ada orang yang cuman melihat Oh gue cari venture capital Yang udah terkenal Tapi ternyata Dia gak pernah mau-mau Di industriya kalian Nah saran saya adalah Memang Sudah mulai masuk ke Event Bukan event aja Perkenalan sama orang-orang Yang punya investment Itu gak gampang Gue tau juga Nyari orang yang punya duit Atau venture capital Pendekatannya sangat susah Itu Itu gak Itu butuh waktu Bertahun-tahun Bahkan buat temen-temen Mungkin ada yang gak mungkin Apalagi yang di daerah Dan gue tau ini Merupakan satu kendala sendiri Ya kan Apalagi mereka mesti ke Jakarta Tiap bulan Itu aja udah biaya kan Betul Nah kita harus berpikir Tapi ternyata Bersyukur lah Bahwa di era PSBB ini Post PSBB Ternyata mereka semua ini Mau muncul loh Dan banyak perusahaan yang Siap Mendanai Nah ini Yang kerennya itu Adalah Mereka yang tadinya Biasanya kalau acara-acara Seperti ini Ada kayak hari ini Partner saya Pak Joni Itu baru Pitching ke Doha Qatar Biasanya biaya tiketnya itu Biasanya ribuan dolar Buat masuk bro Buat ketemu investment Dan buat kita pitching Pitchingnya 5 menit 5 menit harus menjelaskan Bisnis kita apa Marketnya apa Kenapa butuh duitnya seberapa Dan masih ada beberapa faktor lain Apa yang membuat kita unggul Kelemahan kita apa Nah Bayangin dulu Buat event begini Gak kurang dari 10.000 sampai 15.000 dolar Saya yakin gak semuanya Punya budget segitu kan Ya Dan belum tentu Dan itu harus pakai Bahasa Inggris loh Wow Harus pakai bahasa Inggris Ya betul Nah sekarang Karena adanya PSBB Terjadi di seluruh dunia Startup itu Mengalami percepatan Kenapa Karena Investornya turun Munculin dirinya Kasih tau eh Gue mencari Tipe bisnis seperti ini Dan Ini the right time Kenapa Karena mereka juga Gak langsung besok Keluarin duit Mereka akan menunggu Sampai Mereka sebut Ini post pandemi Bisnis Bertahan gak bisnisnya Sampai post pandemi Sekitar Satu tahun Sampai satu setengah tahun Nah kalau bisnisnya itu Mulai dari sekarang lah Kenalan sama mereka Nanti Ternyata kalian bagus Angkanya bagus Ngobrol Pak Waktu abis covid Angka kita segini Sekarang kita udah naik 20 kali lipat Menurut bapak gimana Apakah kita punya Adanya tertarik investor Jadi kita nanyanya bukan Seolah dia mau invest Kita nanya Kira-kira tau gak investor mana Yang tertarik ke bisnis saya Ya Pasti kalau nanya begitu Dia bilang Gue liat dulu deh sini Gitu kan Bukannya kita malah Bukannya malah kita nawar Jadi kita tanya Kita tau gak teman-teman Yang memang suka Investi seperti bisnis saya Yang mendapatkan manfaat Dari bisnis saya Seperti itu bro Oh ya 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 Wah itu juga ada triknya juga ya Bagaimana supaya untuk Nawarin Ini ya Nah Bro gini Ini gila Tadi gue banyak banget Dapet insight Jadi dari Dari startup itu Dari awalnya Juga harus Disetnya bener Bahwa kita akan Mendominasi pasar Bagaimana Dekat sama Venture capital Dan lain sebagainya Dan ini Bicara soal The whole business Gak cuma Jual beli sebuah produk Nah Bro Gini bro Ini banyak banget Yang nanya Kadang ada juga Yang kalau gue live Pada nanya Apa namanya Ini soal startup Dan gue kan gak ngerti Sama sekali ini Nah bersyukur banget Gue Kenal lo Dan lo Ternyata Punya sebuah event Yang luar biasa banget ya Yang namanya Startup Scale X Online Summit Jadi ini Sifatnya online Tanggal 25 Sampai 27 Juli 25, 26, 27 Juni Sorry Ya Juni Dan Ini luar biasa banget Bro Lo bisa sharingin gak Kenapa sih Apa sih Alasan dibalik Ini lo bikin Event ini Oke Alasannya simple Karena gue tau Semua Bisnis lagi Jelek ya Lagi downturn Lagi ekonomi Gak bagus Tapi Lucunya Kalau anda cari nih Anda ketik kata 24 startup Jadi yang anda temuin Di kata data Adalah 24 startup Pendapatkan Pendanaan Dan pendanaannya itu Salah satunya dia cerita Tentang si kopi kenangan Masih ada go work Ada Sorry ada gojek Dapatnya 372 miliar Dan lain-lain Nah Artinya apa Ketika bisnis lagi Paling jelek Adalah opportunity Ya kan Nah Kenapa gue bikin begini Karena ternyata Gue punya Istilahnya Aku punya teman-teman Yang memang di Industri Venture Capital Mereka bilang Eh Biasanya mereka ketemuan tuh Mereka ketemuan Perlu waktu Untuk ketemuan satu-satu Kelamaan Pas udah PSBB Mereka bisa ketemuan Lebih banyak lagi Dan mereka bilang Eh Ternyata nih Gue punya rekanan Venture Karena kalau investor tuh Udah gak ngomongin Cuma lokal bro Internasional Ada Contohnya yang kita kerjasama kali ini Adalah Indogen Capital Dia sudah punya 20 startup yang difunding Artinya Setiap hari Dia cerita sama saya Sampai hari ini pun 30-40 startup Minta pendanaan sama dia Gitu Setiap hari Jadi satu tahun Dia bisa dapat Sekitar Hitung aja berapa 40-300 Nah itu Besar sekali Tapi Dia setahun Dia paling cuma buka Dua Dua pendanaan Nah yang lucunya adalah Sejak dia Berdiri Sekitar lima tahunan ya Dia mulai udah cukup lama Dia sudah exit 4 bro Sudah exit 4 Ada yang lewat Margin acquisition Artinya dibeli sama perusahaan lain Ada yang sudah lewat IPO Ada yang lewat VC lain Artinya dia jual sahamnya Ada juga yang dia beli Apa Dia juga masuk ke next round Artinya dia tetap jual Sebagian sahamnya Tapi dia masuk next round lagi Nah Ini Ini gak banyak yang mau cerita Jadi gue udah ketemu Venture Capital Waktu dulu Saya pertama kali masuk ke dunia startup Gak banyak Venture Capital Yang mau buka-bukaan Gimana sih prosesnya Seperti apa sih Yang mereka penilaiannya Nah kebetulan Gue ketemu Pak Chandra Firmanto Gue nanya Kesulitannya Bapak apa Pak? Kesulitan saya mencari bisnisnya Pak Uangnya sangat banyak Uangnya siap Untuk digelontorin Untuk dikucurin Ke bisnis yang ready Nah saya bilang Gimana bantu teman-teman? Ya kita harus bikin awareness Jadi Ternyata dia bilang Gimana kalau Saya ngajar Pak Saya sharing Karena memang dia yang biasanya Melakukan kasus-kasus bisnis ya Saya sharing Sehingga Teman-teman bisa mendapatkan Langfaat Mungkin gak hari ini Tapi ke depannya Dia udah punya pandangan Visinya udah jelas Oh gue tuh mau Bikin bisnis tuh seperti ini Rambu-rambu gue udah jelas Karena memang bisnis gue Udah siap buat di funding Nah ini yang penting teman-teman Anggep aja Ketika Anda Beda sekali kan Hasilnya ketika Anda Mau bodybuilding Hanya untuk kesehatan Sama Anda Mau ikut kompetisi Beda banget Kalau Anda mau ikut kompetisi Bodybuilding harus semuanya Makanannya Beli proteinnya Beli Eksersisnya Punya PT juga Kalau hanya untuk eksersisnya Bodybuilding Bodybuilding aja Itu beda banget Jadi ini seperti Kontas yang memang Bener-bener global Nah ini yang penting Nah ketika gue bilang Mau gak Kalau kita bantu Teman-teman Untuk Mengerti Karena memang ini Industrinya Sering digember-geberin Tapi orang bingung Startup itu ada untungnya gak sih Kok bakar duit terus Saya sempat nanya loh Sama Pak Chandra Pak Chandra Ini banyak mitos Orang bilang Startup Gak bisa untung Dia ketawa Ya karena dia gak pernah main disini You don't know what you don't know Dia bilang Oh iya juga sih ya Pak ya Ya kalau saya Tahu Saya memang Kamu pikir Saya masukin Uang ke Invest itu Emang gampang Itu ada assessmentnya Ada tim saya Udah lewat berapa layer Saya masih lihat Saya masih ada yang nentuin Kalau saya napsu Karena biayanya bagus Presentasinya Atau bisnis ownernya bagus Nah Dia gak selalu Gara-gara itu Dia bilang Saya harus sangat-sangat objektif Bisa gak nih Bisnis berkembang Nah Makanya acara ini Kita bikin bersama Tujuannya untuk sharing Ke teman-teman Bahwa Startup ini Bisa dibantu Bisnis Anda yang sekarang Lagi bingung Mungkin bisnis konvensional Kita membuka Buat bisnis konvensional Bisa disetel Ke arah startup Buat mendapatkan pendanaan Jadi siap-siap Kalau Anda udah ikut bisnis ini Anda gak mau balik lagi Ke gaya bisnis lama Karena berpikir Udah besar Bukan cuman soal bisnis Oh kita doang nih Anak cucu kita Yang mau warisin Kita lihat Saya cuma bilang Saya gak Saya cuma lihat Situasi kemarin Krisis Berapa banyak bisnis Yang mati bro Karena dia berpikir Dia sendiri yang jalanin Tapi kalau startup Bisa dapet 24 Dapet pendanaan Berarti investor masuk lagi Gendeng atau gendeng bro Dan angkanya gak kecil gitu loh Itu Nah jadi Dari acara ini Saya cuma seneng Saya diberi kesempatan Untuk menjembatani Teman-teman Dan mengajak juga Bro YesKiel Ternyata teman-teman Ini hebatnya ya Kalau Anda udah Ketan Bro YesKiel Semua startup Butuh sales And negotiation skill Yang dimana Bro YesKiel ini Jago banget Itu Makanya Udah Udah panjarin Bro Denny Santoso Yang bisa membawa traction Ngajarin List building Buat startup Karena banyak Gue juga udah pernah mentorin Startup Banyak banget yang gak ngerti List building bro Dapet the first thousand Customer Itu aja gak ngerti Wow Jadi dengan adanya Bro YesKiel Bro Bro Denny Santoso Bro Berto Ini membantu Teman-teman yang sekarang Masih stuck Bisa belajar Karena gak ada event Seperti ini Ini menyatukan The best of two worlds Industri yang namanya Online selling Dan industri Yang namanya Startup business Jadi Ya saya bikin ini Karena saya rindu Untuk melihat Lebih banyak bisnis Yang bisa go global Jangan cuman gojek Jangan cuman gojek lagi Jangan cuman grab lagi Dan teman-teman Kalau udah begini Kalian akan Lebih banyak bisa Memberikan impact Memberikan dampak Yang positif Karena sekarang Bayangin Dimana itu Gojek-gojek Kalau kemarin ini Gak ada ojek Dan ternyata Kena covid Gimana Kepikiran gak Jadi kriminal mungkin Jadi kriminal mungkin Barang dibawa kabur Karena masih manual Jadi lihat Jadi itu kekuatan Bisnis startup Dengan juga Strateginya Nah ini memang Acara ini Saya berharap Ini bisa kita adain Regular Karena venture capital Yang saya juga hubungin Tentang acara ini Udah cukup banyak bro Jadi saya berharap Nanti venture-venture lain Bisa cerita Kriteria mereka Seperti apa Industrinya Yang mana mereka Mau funding Kasus studinya Seperti apa Nah Indogame membawa Portfolionya Empat bro Empat ini adalah Travelio Ada teman-teman yang Tau Travelio GoWork Oke Da Sonic Boom Dan satu lagi Namanya Volantis Volantis ini Yang bikin data covid Indonesia bergerak Hashtag Indonesia Tagarnya Indonesia bergerak Nah GoWork Adalah Coworking Mau tau gak caranya Gimana Coworking ini Bertahan kemarin Selama pandemi Karena kan semua Coworking Kosong melompong Cara pivotnya Gimana mereka bisa Bisa Apa Melewati masa-masa ini Dan Kedua adalah Travelio Dia sama seperti Airbnb Mirip banget sama Airbnb Gimana dia masih bisa Dapet interaction Sama investment Nah ini dia udah-udah Punya caranya bro Yang satu lagi Namanya Sonic Boom Sonic Boom ini adalah Kalau HP Anda Dimatiin internetnya Ternyata HP itu Ada sinyal-sinyal Yang bisa Mendeteksi kehadiran Seseorang Atau misalnya Ada benda di depannya Nah dia punya teknologi Buat retail Future of retail marketing Gitu Jadi ini juga game changer Keren-keren Keren-keren bro makanya Wow ini keren banget bro Bro ini gue Ini sih gokil banget Ini gue lagi lihat Sambil denger itu Gue lagi lihat Daftar pembicaranya Pak Chandra Firmanto Managing Partner Indogain Capital Tadi ya Pasti teman-teman Pernah lihat Iklannya Travelio tuh Sering tuh Apartemen Anda kosong Itu ternyata Di belakangnya Ada venture capital Namanya Indogain Capital Yang mensupport Tercara ini Ya kan ya Ada Pak Di Ferdinand Brody juga sharing Ada Pak Paulo Sulastri Seorang teknoprener Co-founder IP Consulting Senior Partner Ko Deni Santoso Wow Si Christina Li Juga Claudia Inki Riwang Ini seorang founder Of Piggy Joe Yang travel startup Yang sudah IPO Di Januari 2020 Wow Bahkan ibaratnya Mungkin beberapa orang Gak tau Wih apa nih Piggy Joe Dan lain sebagainya Anda gak tau aja Ini udah IPO Bayangin ya kan Jadi Jadi berarti ini Luar biasa Saya juga akan sharing Mas Berto juga Mas Berto Saksono Jati Ini founder Of SB1M Tahu Go Tahu Go Ya Dan Blub Project Ya Blub Endorse Juga Punyanya dia Ada Pak Ernest Silanoi Itu founder Of Broadway Group Ya Bangkumentor.id Ada Pak Andrew Yu Ada juga Pak Donny Decazer Wah itu ini terkenal juga CEO of Communicating Academy Gokil bro Ini Dalam tanda kutip Gini Lu sudah menyiapkan Di acara ini Semua elemen-elemen Yang paling dibutuhkan Untuk membangun startup Dari digital marketing Business building Bagaimana Komunitas Ya Dan juga bagaimana Untuk mendapatkan Untung revenue Dengan Chris yang kecil Ya Bagaimana venture capital Berpikir untuk exit Bahkan bagaimana Cara mempresentasikan Bro Donny Ya bahkan Bagaimana caranya Kita bisa racing fund Dengan cara IPO Wow Iya betul Ibaratnya ini Gokil banget bro Ini acaranya Tiga hari Tapi ini udah kayak Di atasnya workshop Ibaratnya ini udah Ini sangat-sangat valuable Banget gitu Dan Plus juga ada Startup-startup tadi Yang bro bilang ya Goalworks Sonic Boom Volantis Juga mereka Travelio Dream Action Juga mereka akan Sharing juga gitu bro Betul Mereka akan sharing Mereka punya sesi Gue lupa kasih tau lu Dream Action ini Adalah salah satu Startup Ada 10 atau 5 Kalau gak salah 5 Yang harusnya Maret kemarin Pergi ke startup San Francisco Startup weekly Namanya Jadi weekend Tapi karena covid Harusnya mereka pergi Mereka pergi sama Pak Wisnu Tama Kemenpar kita kan Nah itu ternyata Tidak bisa pergi Tapi dia keren banget Adalah cara dia Mencari pegawai Artinya Recruitment Jadi dia Mencederhanakan 80 jam Assessment Menjadi cuma Kurang Sekitar 45 menit bro Lu udah bisa dapat Kandidat Yang terbaik Buat bisnis lu Jadi ini orangnya Seru banget Jadi dia juga sangat Pengalaman Dia dulu pernah Ada kerja di TransTV Sebagai HR Dan kemudian Dia mengembangkan HR assessment Jadi itu pakai AI Machine learning Intelligent Kita bayangin Kita punya Anak-anak muda Indonesia Yang kreatif Mungkin uangnya Nggak punya seberapa Di belakang ada Backup bisnis yang ready Investor yang ready Tapi harusnya Tell bisnisnya benar Dan harus transparan Saya cuma mau ngajak Kalau teman-teman Masih takut Aduh gue mau bisnis Mau startup Gimana caranya Masuk digitalisasi Udah paling benar Karena kalau nggak digitalisasi Mau gimana Itu aja Oke Nah bro Ini juga ada Startup showcase Itu ngapain tuh bro Yang startup showcase Halo bro Nah showcase itu Nanti akan ada Beberapa partner Yang memang Halo Bisa denger Halo bisa denger Saya bro Oke Halo Ya Startup showcase Akan ada beberapa Partner Dari Startup Salah satunya adalah Perusahaan yang bisa Membantu mencarikan CFO Namanya Nlight.id Jadi dia merupakan CFO untuk Salah satu startup Namanya Bride Story Bride Story adalah Startup yang diakusisi Oleh Tokopedia Yang isinya adalah Tentang wedding Tentang wedding Nyari directory wedding Nah itu ada Namanya Nlight Jadi anda gak perlu Nyari CFO Yang Karena gini Keuangan itu adalah Faktor yang penting Banget Banget Betul Keuangan itu faktor Paling penting ya Bro Yes Keuangan itu faktor Paling penting Pak ketemu investornya Gimana nih Ada pertanyaan ya Apa namanya Itu Makanya ikut acara Event-event Seperti ini Gitu ya Supaya ini kan Indogen capitalnya Juga datang ya Jadi anda bisa 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 Apa namanya Bisa sharing juga Bisa Untuk Ini Nah oh Brody nya Apa namanya nih Brody nya Belum masuk ya Jadi gitu teman-teman Ya Bisa Jadi membiayai proyeknya Yes Jadi kita bangun startup Supaya ada investor yang membiayai proyeknya Kita Itu Itu serunya Nah Gini teman-teman Teman-teman Pasti Sudah dengar Dan mungkin Waduh saya pengen belajar Dan lain sebagainya Ada hal yang menarik Saat ini Ya Brody membuat Sebuah Startup Scale Startup Scale Summit Ya Online Summit Itu Juni Tanggal 25 Sampai 27 Ini Pertama kali Ibaratnya Event online Tentang startup Yang luar biasa banget Pembicaranya ada Pracandra Firmanto Brody Ferdina Paulus Sulastri Kodeni Santoso Si Kristinali Claudia Intiriwang Dari Piggy Joe Ada saya Ada Mas Berto Ada Ernest Silanoe Ada Pak Andrew Yu Ya Dan Apa namanya Dan ada Pak Donny DeKaiser juga Jadi Dari public speaking Dari idea Dari juga Bagaimana Seorang standar Terus melakukan adaptasi Di tengah penurunan Lalu juga Bahkan Strategi untuk HR Dan bagaimana talent recruitment Bahkan Sampai bagaimana caranya Supaya bisa IPO Ya Itu semua Sudah lengkap Di Di sini Dan bahkan Dari para startup-startup ini juga Wah ini Brody Sudah datang lagi Bahwa para startup-startup juga Travelio Goal Sonic Boom Volantis Ya Dream Action Itu semuanya juga sharing Ya Di sini Itu luar biasa banget Nah Yang Yang bikin gue Ini Bro Amaze Bro Gini Bro Ya Ini kan berarti Akses 3 hari full Kalau orang ikut 3 hari full Dengan 18 perbicara Akses ke telegram channel Ya Bareng-bareng sama peserta Dan lain sebagainya Akses ke sesi grup Dan diskusi Plus bonus-bonus lainnya Harganya 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 Ini kalau acara Beneran aja Harganya tuh bisa Mungkin 3 juta 4 juta Itu aja terlalu Karena ibaratnya 18 pembicara Dan ini luar biasa banget Nah Harganya 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 Cuma 450 ribu rupiah Dalam 3 hari full Dapet itu semua Bro Ini lu gak salah bro Kasih harga Murah banget bro Buat gue Sekarang gue pengen Temen-temen kita Bangkit bareng-bareng Jadi kita dari Venture Capital Juga bilang Oke kita cari orang-orang Yang memang mau komit Tapi kita akan kasih yang terbaik Dan kebetulan kan Broyes juga adalah Salah satu narasumber Jadi udah pasti Kita juga Menghargai Temen-temen juga gitu Kita percaya Bahwa temen-temen Udah ngambil waktu Disini Atau mau ikutan nanti Kita mau kasih yang terbaik Jadi Satu yang Kita kenapa bisa Tekan costnya juga Karena kita melakukannya online Kalau offline Pasti harganya bisa lebih 20 atau 50 kali lipat Bisa sangat Mahal sekali gitu loh Nah itu Itu udah ngaruh banget Kedua juga memang Timingnya mereka Tidak terlalu banyak diambil Jadi biasanya Kenapa jadi mahal Kan timingnya diambil Professional fee-nya Mesti sehari Nah ini kan mereka diambil Timingnya cuma 2 jam Dan lain-lain Jadi kita bisa sangat-sangat efisien Untuk melakukan ini semua Itu bro Oke Wow ini nasihat banget bro Nah pertanyaan gue adalah Wah jadi ini 450 ribu Udah dapet semuanya ya bro ya Ya Akses 3 ribu Udah Online 18 pembicara Group telegram Dan juga sesi group Dan diskusi Waduh itu keren banget Nah teman-teman yang kira-kira Mau belajar Langsung secara online Ini kalau offline Waduh mahal banget Dan ini untuk menjangkau Teman-teman juga yang di daerah Biar bisa ikut Biar bisa punya mindset Apa namanya Startup company Itu seperti apa Pastiin teman-teman ikut Ya pembicaranya luar biasa banget Saya ulangi lagi Ada Pak Chandra Firmanto Pak Denny Ferdinand Pak Paolo Zutlastri Bro Denny Santoso Si Christina Lee Ya Claudia Inciriwang Brerto Saksono Ernest Ya Pak Andrew Dan Pak Doni Jadi ini luar biasa banget 18 pembicara yang dahsyat banget By the way Ya Brody Ternyata kasih harga spesial nih Buat teman-teman Ya Udah harganya cuma 450 ribu Ternyata dapat harga spesial lagi nih bro Untuk belajar bareng nih Di sini Keren banget bro Ya Karena gue pengen menjangkau Kita pengen menjangkau Sebanyak-banyaknya teman-teman Untuk tahu informasi ini Jadi Kita mau memberikan ya Low entry lah Jadi teman-teman tetap ambil komitmen Tapi juga teman-teman bisa afford Dan punya wawasan diperbesar Karena kan Gini Kayak saya bilang Anda akan kebuka pemikiran Dan wow Ternyata kita tuh bisnis masih kecil banget Stage-nya Dan ketika dulu saya belajar awal pun Masih kecil banget ternyata Saya ternyata kurang mimpi besar Kurang Kurang punya pandangan lebih jauh lagi gitu Nah ini yang saya mau ngajak teman-teman Kalau Anda mau menjadi Menolong orang Menolong orang jangan nanggung-nanggung Satu atau dua Bisa menolong jutaan umat Itu penting banget Oh wow Bro Ini acaranya 3 hari full Jam 9 pagi sampai jam 9 malam bro Jam 10 sampai jam 10 ya Tapi kita kan ada pre-registrasi jam 9 malam Kita udah buka Wow Itu 3 hari full Berarti kurang lebih 12 jam 12 jam 36 jam bro 36 jam ya 36 jam Cuma 450 ribu Pembicaranya luar biasa banget Gokil banget By the way teman-teman Siapa yang kira-kira tertarik untuk ikut Belajar banget tentang startup Dari bahkan Apa namanya Dari Dari yang simpelnya Sampai bahkan Bagaimana membuat bisnesnya Sampai jadi IPO Itu luar biasa banget Yang mau Coba bisa komen dulu aja Komen mau Supaya saya bisa tahu Ada beberapa orang Karena Pak D Memberikan diskon yang spesial Sangat spesial Buat teman-teman yang Nonton hari ini Gitu ya Yang mau teman-teman Boleh komen dulu Mau Jadi nanti ada 5 startup Yang akan Apa namanya Yang akan Ada Juga Sharing juga Bagaimana pengalaman mereka Membangun startup Dan juga Kontennya itu Lebih dari 30 jam Gitu ya Jadi sesinya juga 18 sesi Sangat luar biasa Yo yang mau bisa komen dulu Mau Gitu ya Supaya saya bisa tahu Wah ada berapa banyak orang Yang mau Untuk belajar bareng-bareng Penting kalau teman-teman Berpikir bahwa teman-teman Bisa naik Income-nya Bagaimana supaya Ini bisnes anda Bukan hanya cuma cabangnya Satu jadi 10 Jadi 100 Tapi bahkan Sampai mendunia Karena ini kita Udah think-nya Udah global ya bro Udah bukan cuman Selesai Kota Se-RW Ya udah global Waduh Ini udah banyak nih Mau cara daftarnya gimana Mau oke Nah teman-teman Untuk hari ini Dapat harga spesial banget Dari Brody Ferdinand Bisa ikut 3 hari full Dari jam 10 pagi Sampai jam 10 malam 3 hari full Lebih dari 30 jam 5 startup Ada belasan mentor 18 sesi Anda cukup bayar 300 ribu aja Ya anda cukup bayar 300 ribu aja Ya ini cepet-cepetan Anda cukup bayar 300 ribu aja Anda bisa masuk di Bit.ly Slash Belajar startup Seperti yang udah se-appin Ya itu Bit.ly Slash Belajar startup Ya Itu hanya 300 ribu aja Anda bisa langsung Bahkan dalam tanda kutip Anda belajar langsung Sama startupnya Anda juga belajar langsung Sama Para praktisi Investornya Yes Dan bahkan investornya Gitu Itu ini yang luar biasa Biasanya investor Gak banyak yang mau open Tapi Karena corona ini Mereka mau open Dan ini luar biasa banget By the way Kalau seminar offline pun Gak mungkin dapat harga segini Gak mungkin Karena 3 hari 300 ribu gak mungkin Ya kan Karena bayar hotelnya aja Udah berapa Bayar tempatnya aja Bayar crewnya aja Udah berapa Ini karena online Kita harus manfaatin Ya dengan Bobot Pembicara yang luar biasa Ya dengan bobot Kualitas Apa namanya Pembicara yang luar biasa Ilmu yang luar biasa Anda cuma lihat 300 ribu doang Itu udah Waduh Gokil banget Gitu Bro ini bener bro Yakin bro 300 ribu Luar biasa banget Bro Yakin Jangan sampai berubah pikiran Guanya Kalau gue berubah pikiran Nanti gak jadi 300 Iya Kapan Kapan belajar Rekors Rekors Dua 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 Gue mau tahun Dua lima sampai dua tujuh Iya Dua lima Kamis depan Kamis depan sampai Sabtu depan Jadi Kamis Jumat Sabtu Nah Gue mau Highlight sesuatu industri Yang sangat menarik Yang punya 30 juta member Satu dunia Dan ternyata Indonesia Adalah leadingnya Industri ini Baru tadi gue meeting Sama Venture Capitalnya Dan dia sudah masuk ya Venture Capital sama yaitu Indogen Dia satu-satunya yang masuk ke industri e-game Atau e-sport Wow Dia masuk ke E-Force Ya Jadi Kalau ada tog E-Force Ada namanya Dilanpros Dulu salah satunya Youtuber juga Dia juga adalah pemain e-sport Ada Jazz Jazz No Limit Sorry Jazz No Limit juga disitu Itu Investor masuk Pasti jadi pertanyaan kan Kok mau masuk ke e-gaming Ternyata marketnya itu 30 juta Sudah kayak satu negara sendiri bro 30 juta user Persaing di bawahnya Nomor 2 itu Cuma 5,5 juta user Itu dari China Kalau gak salah tadi dia bilang Atau Jepang saya lupa Dan itu membernya Jadi bayangin Indonesia itu Buat teman-teman yang bilang Anak-anak muda gak ada harapan Wah anak muda Sangat punya harapan Jadi Kita harus berpikir juga Kalau memang ini kesanaranya Berarti kita harus siap-siap Nih tahu Bahwa e-sport segala itu Bisa jadi Jadi komodis Apa Jadi bisnis yang luar biasa Gitu ya Oke Wow Itu keren banget ya Berarti Berarti ini Nichenya masih Banyak banget yang bisa digali Yang bisa di Banyak banget bro Dilakukan ya Apa namanya Dan investornya Ngajar 3 hari bro Investornya ngajar 3 hari Jadi pacar brafirmanto Ngajar 3 hari Dengan 3 topik Bagaimana juga Kalau anda mau menjadi Venture Bagian dari venture capital Artinya anda menjadi Angel investor Atau menjadi limited partner Atau general partner Dari si investor Mungkin anda gak ngerti Cara ngelola startup Atau mengelola pendanaan startup Gak apa-apa Anda punya uang pun Bisa belajar Bagaimana jadi investornya Jadi anda punya saham Di perusahaan startup juga Itu luar biasanya Itu di hari kedua Kalau gak salah bro Wah gile Wah gue kayaknya Ikut dari awal Sampai akhir deh bro Gue aja ikut bro Gue aja belajar Gue aja pasti belajar Buat gue sendiri aja Ini pasti pelajaran Yang luar biasa banget Makanya Maksudnya Hari ini gue Undang brodi Adalah Gue pengen Temen-temen juga Nangkep Ini sebenarnya Gue sendiri pun Ikut belajar Jadi Yuk kita belajar Bareng-bareng Dibandingkan Lu nunggu dulu Gue dulu belajar Gue coba praktekin Lama bro Udahlah Langsung kita belajar Bareng-bareng Toh juga ini lagi Masa masih Post PSBB Masih kemana-mana Susah Dengan harga yang Terlalu murah Seperti ini Mending lu belajar aja Bareng-bareng Sama gue disini Ya bisa ke Bit.lyas Lalu garis miring Belajar startup Bit.lyas Belajar startup Bro Ini udah tinggal 26 detik bro Kira-kira ada Sesuatu yang Lu mau sampekan Iya jangan sampai Gue berubah pikiran Tadi kan katanya gitu Gue pikir juga ya Murah juga ya Gila Bro Oke gak apa-apa bro Buat lo Gak apa-apa ya Jangan sampai berubah pikiran Langsung aja ke Bit.lyas Belajar startup Bye-bye